Warga desa Galis kejamatan Gili Genting, Sumeneb, Madura digegerkan dengan pembongkaran kuburan bayi oleh orang tak dikenal. Warga menemukan kepala bayi diletakkan di dalam ember, sementara potongan tubuh utama belum ditemukan. Sebuah makam bayi di Gili Genting, Sumeneb, Madura dibongkar oleh orang tak dikenal. Mirisnya sejumlah potongan tubuh jenazah bayi banyak yang hilang. Saat ini petugas polsek setempat masih mencari potongan tubuh bayi yang makamnya dibongkar oleh orang tak dikenal. Petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mencari informasi tentang aktivitas di sekitar pemakaman di desa Galis yang menjadi lokasi pemakaman bayi malang tersebut. Saat ini kepala bayi berhasil ditemukan dan sudah dimakamkan, sedangkan untuk potongan tubuhnya masih dalam proses pencarian. Kasih Humas Polres Sumeneb AKP WDRT mengatakan, untuk pelaku saat ini masih belum ditemukan, namun ada beberapa orang yang saat ini dicurigai dan tengah dimintai keterangan. Polisi juga belum dapat memastikan motif pembongkaran makam bayi anak pasangan Adi Syahid dan Yulia Agus Priyani tersebut. Namun diduga kuat pelaku adalah sosok yang sedang mempraktekkan ilmu hitam. Menemukan bayi di ember, itu kepala ya, kepala itu di ember. Kepalanya di ember, kemudian akhirnya kepala tersebut dimakamkan kembali. Untuk pelakunan seperti mana? Jadi untuk pelaku saat ini dalam lidik, tapi sudah ada yang dicurigai. Keluarga dekat atau? Ya nanti masalah itu penyidik yang nanti akan update terbaru, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Ada indikasi kebersugihan, kawan? Kalau masalah itu kita tidak bisa mengarah ke sana, karena saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait penemuan kepala bayi itu di dekat gandang sapi. Saat ini pihak kepolisian terus berupaya melakukan pencarian dan terus menjaga kondusivitas di masyarakat sekitar.